Intro Assalamualaikum, Salam Sehat Bro Sekarang saya akan membahas sederhana kembali yaitu masalah dioda Karena ada yang bertanya, jadi dioda pada Solar Cell atau Solar Panel Jadi pertanyaannya, diodanya rusak diganti apakah menggunakan 6A10 kalau tidak salah atau 10A10 Saya juga baru tahu akhirnya ini saya cari di internet Saya ketik dengan kode pencarian dioda Solar Cell Ketemunya memang tipe ini Ini sebetulnya menurut saya salah bro Bukannya salah, tapi kurang efisien, kenapa? Masalahnya tegangan dioda ini, tegangan VF kedua dioda ini Sebesar 0,6 Jadi yang benar harusnya kalian harus menggunakan dioda Scott Key Yang mempunyai tegangan VF Sekitar 0,2 Nanti akan saya tunjukkan alasannya Ini tipenya yang saya punya yang harganya murah sekitar 1500SR 540 Ini artinya spesifikasinya Maksimum arus 5A Dan maksimum tegangan 40V Oke, kenapa penggunaan pada Solar Cell? Lebih baik kalian menggunakan dioda Scott Key Atau bila menggunakan dioda yang tipe MBR juga bisa Yang bentuknya seperti transistor seperti ini Pin 3, lambangnya biasanya seperti ini Ini juga bisa MBR Tipe apa saja Oke, kita ukur saja dahulu Ini tipenya Bentar, saya lihat dulu Ini tipenya 6A10 Kalian perhatikan tegangan VF nya Ini harusnya 0,6 Benar, terlihat loh Tegangan VF nya 0,6 Kemudian ini Mix 10A10 Oke, saya ukur saja Kalian perhatikan yang ada gelangnya negatif Ingat di dioda jangan sebut negatif Sebetulnya jadi anoda katoda Positif di anoda Lihat 0,6 Kemudian saya coba yang Saran saya, bukan saran Sepertinya wajib SR540 Oke, anodanya positif Kalian lihat 0,24 Jadi perbedaan tegangan 0,6 Dibandingkan dengan tegangan 0,24 Ini tadi dapatnya 0,63 Jadi bila kalian menggunakan dioda Scott Key Penggunaan solar cell atau solar panel Pasti akan lebih irit Kalian perhatikan lebih irit Lebih hemat Sekitar 30% Dari daya yang hilang gara-gara dioda Oke, saya tunjukkan alasannya Biasanya di solar cell atau solar panel Ada dua macam dioda Disebut dengan dioda bypass Yang kedua dioda Blocking Ini tidak saya jelaskan karena saya sudah pernah menjelaskan Jadi kenapa menggunakan dioda Scott Key ini lebih hemat Kalian hitung saja Jadi rangkaiannya seperti ini pasti Ini solar cell Kita anggap saja Dioda bypass maupun dioda blocking Lalu disini baterai Kalian perhatikan tegangan solar cell V Solar cell dengan tegangan baterai Jadi dengan Menggunakan solar cell Kalian perhatikan Ini bisa mencarjar bila Tegangan V solar cell Lebih besar Daripada tegangan baterai Ditambah tegangan VF Paham ya buru sampai sini Jadi bila VF nya lebih besar Otomatis tegangan solar cell Harus lebih besar Misalkan lagi Misal Misal tegangan baterai Sudah 12V Bila tegangan pada solar cell VSC sama dengan Berapa ini untuk contoh 12,5V Maka bila kalian menggunakan dioda Tipe 6A10 atau 10A10 Dalam keadaan ini Sudah tidak dapat mencarger baterai Tapi bila kalian menggunakan Dan tegangan dioda Scott Key dengan VF 0,2 Dengan tegangan solar cell 12,5V Dan tegangan baterai 12V Maka baterai masih bisa di charger Paham ya bro Penggunaan daripada dioda Scott Key Jadi kalian cari saja dioda Scott Key Ini tipenya 5A Jadi bila kalian menggunakan 10A Laf punya arus 1 di bawah 1 ampere sudah pasti bisa dan bila kalian menggunakan lebih dari 5 ampere kalian paralel saja tidak masalah bila penggunaan sampai 10 ampere kalian paralel saja tiga buah tidak masalah pahamnya bro jadi pemasangan di dioda pada solarcell bebas-bebas saja yang penting kemampuan arus harus di atas kemampuan dioda jadi seperti yang contoh saya katakan tadi bila di 10wp di bawah 1 ampere kalian bebas menggunakan dioda berapa ampere 2 ampere boleh 10 ampere juga boleh bedanya hanya di harga saja Oke pahamnya bro kesimpulannya dalam pemasangan dioda pada solar karsel atau solar panel kalian harus menggunakan dioda scotty atau dioda MBR Oh ya satu lagi yang akan saya tunjukkan khusus untuk pemasangan dioda blocking misalkan ini yang kemarin saya coba ini jadi yang paling bagus pemasangan dioda harus sedekat dengan SCC ini kalau bisa bro karena lebih efisien pemasangan dioda blocking pemasangannya harus lebih dekat dari SCC dari daripada solarcellnya Oke saya rasa mengenai dioda solarcell atau solar panel cukup terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh